Dan masing-masing Oh my gosh Hai guys, welcome back to CTRL Set, kita hari ini Lagi ada di Ding 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 Moto-moto Moto-moto tuh kayak tempat foto-foto lah ya Tapi juga moto-moto Ada di daerah Tanggerang Selatan Itu di sampingnya Kibik Buat anak Tanggerang Dan BSD Dan BSD, sini aja Sebelum kita masuk ke dalam, jangan lupa subscribe dulu Terus like dan komen Di bawah 2 tahun itu free Di atas 2 tahun Oh pak bisa mundur ya? Deket banget Di atas 2 tahun itu bayar Karena aku masih 1 tahun Peraturannya masuk, beli tiket Terus kita boleh foto sama boleh video Karena ini tempat foto-foto Oh ya ini tuh setiap 6 bulan sekali Areanya itu konsepnya ganti Kita masuk ya guys Jadi kalau kita ke sini Kita tuh harus Nonton video dulu Itu videonya Waaaaa Halo mbak Exit, bye Ini kita Udah di dalamnya Udah masuk Nih liat deh Ini namanya Batik Room Oke kita bakal masuk ke Yang kedua Yang kedua tuh gelap ya Yang kedua tuh namanya Color Movement Dan Haram Haram Kucu banget Wuhuuu Cari aku guys Aku di mana? Aduh Kita bertemu Yang kedua Ini jadi yang warna-warninya Terus kita bakal di spot baru Halo mbak Halo mbak Yang kedua Yang kedua Terima kasih kak Kalo ini namanya Bird Park Bird Park itu Burung Taman Burung 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 Gatau Mas ini burung apa namanya? Oh kalo yang pertama ini Oke Kita udah di Baru namanya Vernacular Room and Graffiti Pokoknya yang itu disini lah Graffiti-graffiti gitu Tuh banyak quotesnya disini Terbalas tinggi langit Terus awas tinggi Padahal dia disini Dilarang lompat terbang Ini oke banget sih Kalo buat temen-temen yang Emang mau dateng Buat foto-foto itu Maksudnya buat Stock feeds Untuk Instagram Tuh Disini banyak balas Quotnya Jadi kita udah masuk ke Area spot baru Namanya Beach Pompit Jadi Ini Areanya Halo kak Hai mas Halo Welcome to Beach Pompit Kakak disini dimohon Untuk melepas alas kakinya Terlebih dahulu Terus barang-barang yang bisa Jatuh seperti tas Anting Atau jepit rambut Bisa ditar di atasnya kak Karena aman ada CCTV Oke Thank you man Iya betul kan Jadi karena sepatu-sepatu ya Soalnya terkosor Eh aku mau Aku mau terbanting Jadi disitu Apri Terdampar Di balik foto yang indah Ada dedikasi Rinaldi Melunjak Oke Terjadis 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 Bagus banget Oh my god Hai mas Eh mana sih masnya Mas boleh jelaskin ga Katanya ini hasil karya Itu ya Ini hasil karya dari seniman asal Yogyakarta, namanya Mbuliana. Ini diranjut sama sekitar 70 orang ibu-ibu selama sekitar 5 bulan. Wow, anak muda kalian bisa apa? Ibu-ibu bisa ngerancang ini, anak muda kalian bisa apa? Terima kasih telah menonton! Halo, selamat datang di toko permen saya. Boleh silahkan dicoba-coba dulu? Boleh, ada semuanya loh. Udah pinggir. Jadi ini adalah fans room. Sini kuda. Oke, sekarang kita di spot sumpah memuda. Jadi kita harus selalu ingat janji sumpah memuda dan keberagaman yang sangat kayak di dunia. Oke, ayo. Jadi kayak di tulisan tadi, di ruangan ini kita mengingat kembali sumpah memuda yang udah ada. Terus kita juga melihat kayak mengingat adanya perbedaan di Indonesia dan kita tetap selalu. Sekarang kita udah di spot selanjutnya dan ini dibuat pake plastik. Mas, boleh dudukin gak? Boleh kak. Boleh. Halo? Boleh kotain gue gak? Mana sih tangkanya? Ketang gue udah jangan naik tangga ya? Kak lu jangan binten binteng? Gini doang. Jadi ternyata di Vinny karena temonya post it. Jadi kita boleh nge-post it mimpi-mimpi kita. Tadi kan udah dilihat kan ada kayak scene tentang dream. Jadi kita bisa nulis. selamat menikmati musik jadi aku mau tanya inspirasinya untuk bikin moto-moto museum inspirasinya adalah kita pengen mengakomodir orang-orang milenial zaman sekarang yang nyari-nyari tempat foto nyari-nyari tempat yang lucu untuk dikunjungin ya untuk instagram pastinya bener gak? jadi karena gue juga sebagai anak milenial terbentuklah ide tersebut kita bikin museum dengan 3000 meter dimana di dalamnya ada 2 kurut 3 ruangan dan kita kasih kalian kebebasan nyari sudut mana pun untuk vokal oke, spot favoritnya yang mana kak? aku ya? hmmmm karena aku jualan aku suka semuanya paling favorit, kalau aku favoritnya tadi yang post it oh kamu suka semuanya? kalau aku bisa menulis dream aku suka yang awan ah ya kerja begini kan hektik ya kan ketemu banyak orang masuk ke ruangan awan tuh serasa kita tuh tenang, ada musiknya ngeliatin awan aja ada petirnya juga ya hidup kosong gitu dateng kunjungin moto-moto museum semoga kalian suka disini kita bikin disneyland of selfie for you semoga kalian ajak-ajak temen-temen kalian semoga kita bisa bertemu disini terima kasih kan sukses ya semua udah booming oke udah oke oke guys kita udah masuk ke dalam kita udah masuk ke 23 spot yang ada di dalam tadi terus kita udah ngobrol juga sama Boy William jangan lupa di subscribe di like dan share video ini terus kalo ada kalo kalian punya rekomendasi tempat yang bagus bisa komen di bawah thank you guys see you on next video bye bye